Apakah kalian tahu semua tradisi ini di Indonesia? Salah salah tradisi yang sering dilakukan di masyarakat Indonesia adalah mudik. Apa itu mudik? Sebelum kita lanjut ke isi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Mudik adalah kegiatan di mana orang berbondong-bondong untuk pulang ke kampung halaman. Sudah jadi tradisi tahunan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan atau tepatnya jelang lebaran Idul Fitri. Mudik menimbulkan tampak positifnya bagi ekonomi dan pelaku ekonomi. Seperti mudik para perantau telah menimbulkan kegiatan ekonomi yang berdampak positif bagi para pelaku ekonomi. Dengan para pemudik pulang ke kampung halamannya, para pelaku ekonomi seperti pengusaha transportasi dan pengusaha makanan akan mengalami peningkatan pendapatan atau ekonomi. Karena pasti banyak pemudik yang pulang menggunakan transportasi umum dan akan membawakan oleh-oleh untuk keluarganya. Pada tahun 2014, jumlah pemudik sebanyak 23,9 juta jiwa. Meningkat di tahun 2015 menjadi 23,40 juta jiwa. Di tahun 2006 terjadi peningkatan pemudik yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 23,50 juta jiwa. Terjadi peningkatan lagi di tahun 2017, sebanyak 26,36 juta jiwa. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 28,99 juta jiwa. Tradisi pemudik telah mengangkar dalam budaya masyarakat Indonesia. Pada saat lebaran, masyarakat berbagai kota akan sejiriah ke kampung halaman mereka demi merayakan air raya Idul Fitri bersama keluarga. Dari berbagai jalur seperti jalur laut dan udara, jalur darat menjadi jalur yang paling ditimpati oleh pemudik. Jumlah pemudik yang melaksanakan aktivitas pulang ke kampung halaman kian meningkat setiap tahunnya. Dengan kita bisa menjalankan tradisi mudik, mudik memiliki berbagai manfaat, yaitu bisa berkumpul, bertemu dengan keluarga, dan bisa menjalin silaturahmi satu dengan yang lain, dan juga bisa memperkerat persatuan dan kesatuan. Cara yang bisa dilakukan agar bisa mudik dengan aman, satunya adalah memiliki transportasi yang tepat, atau menyekendaraan dengan tepat. Yang kedua adalah mengecek kondisi kendaraan atau amputasi sebelum berjalan. Yang berikutnya adalah menjaga kondisi tubuh, dan yang keempat adalah membawa uang dengan cukup sesuai dengan kebutuhan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa melestarikan setiap tradisi yang ada di Indonesia, seperti tradisi mudik, agar setiap tradisi ini bisa terus lestari. Yuk mudik yuk, dengan kita mudik, kita bisa berkumpul, bertemu, dan bersilaturahmi dengan keluarga sesama kita di Kampung Halamat. Oh iya, jangan sampai lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. sub indo by broth3rmax